Halo selamat datang di channel Mikaela ID tahun 90-an sepertinya memang menjadi momen yang sulit untuk dilupakan banyak sekali hal menyenangkan yang bisa dilakukan anak-anak kala itu mulai dari bermain dengan permainan tradisional sampai jajanannya menariknya anak-anak yang tumbuh besar pada tahun 90-an pasti juga tidak akan bisa melupakan jajanan yang pernah mereka beli di kantin atau di warung dengan uang sako yang sangat pas-pasan dan jenis jajanan yang tidak banyak memori ini justru menjadi momen yang sangat berkesan nah berbicara akan kenangan masa lalu di era 90-an soal jajanan masa kecil dulu pastinya banyak sekali jajanan yang populer di galangan anak-anak pada saat itu lalu jika kamu kangen dengan jajanan masa kecil kamu wajib nih melihat video ini sampai habis karena banyak sekali jajanan-jajanan tempo dulu yang pasti menjadi jajanan terfavoritmu dan sekarang sudah jarang kita temui lagi namun sebelum menuju ke inti video sempatin sedikit waktu untuk tekan like dan jangan sungkan untuk subscribe channel ini juga tekan loncengnya supaya kalian tahu video terbaru dari Mikaela ID berikut 10 jajanan generasi 90-an yang pernah hits di jamannya anak mas jajanan lawas berupa snack mie yang cara makannya diremas selalu diberi pumbu kemudian dikocok ini dulu menjadi jajanan favorit anak-anak tak hanya murah jajanan ini memang enak dan hampir tersedia di semua kantin sekolah serta warung-warung di kampung mie lidi jajanan ini bukan lidi sapu ya melainkan makanan berbentuk mie keras yang memang menyerupai lidi dengan dua varian rasa pedas dan asin gurih dan gak mustahil juga ketika kamu makan mie lidi pasti sampai kamu dilatih bumbu lidi-lidinya iya kan rambut nenek nah kalau jajanan ini cukup unik ya kalau dibilang seperti gulali tapi bukan gulali bentuknya seperti binang lembut tapi punya rasa yang cukup manis jajanan ini disebut rambut nenek sebab awalnya warnanya hanya putih saja dan bentuknya serabut seperti rambut nenek-nenek yang sudah memutih gulai ayam makanan ringan gulai ayam ini bisa dibilang sangat ngehits di era 90-an dengan gambar semangku gulai ayam yang bikin ngiler menariknya di dalam jajanan gulai ayam ini terdapat berbagai hadiah menarik yang disukai oleh anak-anak wafer superman siapa sih yang gak ingat wafer dengan kemasan berwarna orannya bergambar superman terbang wafer berselimut coklat ini dulunya cukup menghis di kalangan anak-anak bahkan demi sekuat superstar kamu rela tuh dulu ngustok wafer superman sebanyak mungkin di rumah kabar baiknya wafer superman ini ternyata masih berproduksi loh guys namun dengan nama baru yaitu superstar dan rasanya pun gak kalah dengan wafer superman zaman dulu Kenji jajanan satu ini boleh dibilang seperti taruh tempo dulu rasa dan bentuknya juga mirip Kenji termasuk makanan ringan paling favorit pas zaman SD dengan gambar koboi di bagian depannya es gabus selain punya bentuk yang unik dengan warna yang bikin dan hati terpikat jajanan ini ternyata gak hanya digemari sama anak-anak es gabus juga disukai oleh orang dewasa es gabus ini memiliki tekstur yang cukup lembut dan empuk ketika digigit apalagi es gabus ini juga memang sangat nikmat dinikmati dalam suasana apapun coklat coyocoyo selain memiliki warna yang beraneka serta cairan coklat yang ada didalamnya coklat coyocoyo juga memiliki bentuk yang lucu kamu pasti ingat bagaimana memakan coklat ini setelah bungkusnya disobek kamu akan menghabiskan seluruh isi didalamnya dan tidak berhenti sampai disitu akuilah pasti kamu suka menjilati sampai pinggir bungkusnya karena rasa coklatnya yang manis selain itu coklat coyocoyo juga ada loh versi biskuitnya ini Winnie Beatty biskuit yang sempat jadi trend di tahun 90-an ini punya bentuk ikan yang beraneka ragam tak hanya bentuknya yang disukai oleh anak-anak saat itu tini Winnie Beatty juga memiliki beragam rasa yang bikin ketagihan untuk memakannya coklat payung buat kamu yang bukan anak 90-an pasti nggak tahu apa itu coklat payung ya jajanan coklat payung merupakan sebuah coklat yang memiliki bentuk seperti payung yang ditutup dengan bungkus warna-warni sedangkan untuk gagang coklat ini memiliki bentuk seperti pegangan payung nah itulah beberapa jenis jajanan jadul zaman dulu yang ada di Indonesia dan pernah populer pada zamannya Oke sekian dulu video kita kali ini kemudian jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like dan sampai jumpa kembali Sampai jumpa!